selamat menikmati selamat menikmati Muhammad Irfan Rizky Faros Tama Antum boleh bukakan kameranya sambil kita menunggu teman-teman kita bergabung jangan lupa anak-anak Ustaz Antum persiapkan alat tulis Antum untuk bisa nantinya Antum mencatat materi-materi yang akan Ustaz sampaikan hari ini ini yang Ustaz nampak hanya si Faros saja ini ya zakwan Masya Allah sudah Yusra kepada anak-anak Ustaz nantinya di dalam materi pembelajaran ini Ustaz akan memberikan seperti pekan kemarin pertanyaan-pertanyaan yang nanti Antum bisa menjawabnya tapi karena anak-anak Ustaz Ustaz hanya memberikan pertanyaan bagi yang membuka kameranya saja ya jadi kalau Antum tidak membuka kamera nanti Ustaz tidak akan menanyakan Antum ya ragib Yusra zakwan imam ya Antum boleh buka suaranya kalau saya tanya ya Yusra sampai mana kita kemarin Yusra pekan yang lalu masih ingat materi pembelajaran kita pekan yang lalu adalah kerajinan berbasis media campuran Masya Allah ya kerajinan berbasis media media campuran ya kerajinan berbasis media media campuran oke kira-kira ada enggak tugas yang Ustaz berikan dari materi kemarin ada Masya Allah ada ya siapa yang mau duluan memberikan tugasnya boleh tunjukkan saja kemudian Antum bisa jelaskan seperti yang kemarin itu ada si imam ya imam tugasnya adalah benda kerajinan media campuran yang terdiri dari tiga bahannya ya sebagai campurannya ya bahan media campurannya ya ya sambil kita menunggu teman-teman kita ini mungkin banyak yang kehujanan ini ya hari ini ya cuaca di tempat kita hujan ya anak Ustaz ya silahkan ada yang Yusrah kira-kira Antum sudah ada tunjukkan belum kenapa Antum belum buat yang Ustaz suruh Antum bukan membuat ya tetapi Antum mencari benda-benda kerajinan ya yang berbasis media campuran bukan Antum ini ya ada yang lain kira-kira tembok 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 ini siapa yang menjawab ini coba Ustaz yang bisa diperintukkan di kamera hmm mam mam Anak-anak Ustadz yang lain juga Berarti Antum Tidak Serius nih dalam pembelajaran Pekan yang lalu Padahal seingat Ustadz kemarin Kemarin Ada teman Antum Si Imam Menunjukkan Benda kerajinannya Ya Ada lagi Silahkan anak-anak Ustadz Sebelum kita lanjutkan Materi pembelajaran kita Ya jika Antum Tidak menjawab di zoom ini Maka nanti ini akan menjadi Tugas Antum ya anak-anak Ustadz Jadi Antum Disuruh mencari Kemudian Antum Kirimkan nanti Hasil tugasnya Dan Antum jelaskan Kira-kira benda itu Benda Kerajinan apa Terbuat dari apa Ya Ya Ini Ajis sudah masuk nih Ajis Masya Allah ya Ajis Coba tunjukkan tugas Coba tunjukkan tugas Antum Ajis Coba tunjukkan tugas Antum Ajis Nah Ustadz Ya Silahkan tunjukkan tugas Antum Biar teman-teman Antum Tahu nih Berat Ustadz Antum arahkan aja Nggak usah Antum angkat Antum arahkan kameranya ke bendanya Ya Boleh Antum jelaskan Nggak perlu ya Antum Angkat-angkat Nggak perlu Nah ini coba kita lihat Ya Ustadz rasa di rumah Antum tuh banyak sekali ya Banyak sekali Yang bisa Antum Jelaskan Ya benda-bendanya Ini start Wah Masya Allah nih Coba kita lihat Ya ini apa namanya Ajis Semua bisa lihat ya Gucci Iya Apa yang Antum mau jelaskan Dari Gucci itu Kita buat dari keramik start Iya Terus 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 Bingung gue ngejelasin ya Seth Jangan bingung-bingung Apa yang Antum Ini misalnya Ajis Abdul Ajis ya Kelas 9D Baratul ada Lukisan-lukisan juga Saat Aduh Makhluk hidup pula ini ya Makhluk hidup pula ya Sudah mulai menyalah itu ya Jis Itu Antum harus Apa tuh Jis Harus Antum tutup tuh Jis Kalau nggak Antum cat ulang Jis Iya start Ini Ada jinnya tuh Jis Tadi Ajis dia menjelaskan bahwa Media campurannya dari keramik ya Sebenarnya itu termasuk benda kerajinan Tetapi Kita belum melihat ya Ada media campuran di dalam benda kerajinan tersebut Karena semuanya kerajinan itu terbuat dari bahan Bahan keramik Bahan keramik Maksud ustaz itu ada material yang lain ya Misalnya nantinya Seperti yang kemarin ditunjukkan si Imam Bahwa itu ada batu cincin Yang terbuat dari perak Dan dihiasi dengan batu aki misalnya gitu Nah itu kan dia jadi dua Dua material bahannya yang menjadi campurannya Ngerti Masa Ustaz? Nah ada yang lain kira-kira? Tapi yang tugas kita kali ini adalah tiga bahan ya Tiga bahan campurannya ya Oke coba si Muhammad Zakwan Ustaz rasa ini udah paling siap ini Muhammad Zakwan Nggak sabar dia Ya Mas silahkan Belum ada Ustaz Kok belum ada? Ustaz rasa kalau antum pergi ke kandang ayam antum Ustaz ada itu Pengen nuncuin sih Tapi hujan di luar Nah coba cari yang ada di dalam rumah ada nggak? Orang rumah anak belum Tau-tau kali Ustaz Ya Coba kita Ke apa ya Ke Aceh dulu ya Muhammad Rahmatul Khairi Rahmatul Khairi Bentar 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 Oke kita tunggu ya Kita sambil nunggu teman-teman kita ya Ini masih 23 orang Bentar Ya sambil antum Siapa yang sudah menunjukkan tugasnya di zoom ini Maka tidak akan ada lagi tugas setelah ini ya Anak-anak Ustaz Nah sambil menunggu Khairi ini coba antum lihat di ini buku kita Di Ini ada sebuah contoh nih ya Ya miniatur sepeda motor Miniatur sepeda motor ini mungkin banyak sekali material dia campurannya ya Banyak sekali ya Mungkin dari logam Kemudian ada dari plastik juga ya Bisa ditambahkan dengan karet-karet juga ya Tentunya ini sudah banyak sekali campuran bahannya ya Paham ya maksud Ustaz ya seperti ini ya Jadi kita tidak Dari satu jenis bahan saja ya Nah seperti ini Nah mungkin benda-benda seperti ini banyak sekali ya di rumah kita Mungkin di peralatan dapur juga ada ya Kalau cobaan dua media campuran itu banyak sekali ya Banyak sekali Bisa jadi Tas mungkin ya Tas Bisa Atau mungkin casing handphone nantum mungkin Iya kan Ada yang Pakai Lampu-lampu mungkin Oke Muhammad Heyri sudah sudah ada Coba bintang Eko Wibowo Ustaz Antum buka dulu kameranya bintang Masya Allah Apa kabar bintang sehat Ya Antum buka kameranya Eh apa Antum buka ininya Suaranya Sudah Heyri Siasat pot Ya Ya silahkan nih kita lihat Dulu Masya Allah nih Adalah Jelaskan Kayri Ini pot Bunga Iya Jadi Tahan Suaranya ini Keramik Keramik Iya Terus Apa lagi Terus Keramik aja Bunga Bunganya Ini kan Bunganya dari Bunganya Plastik Plastik Terus apa lagi Satu lagi Busa 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 ya Oke Oke Ya jadi Ajis tadi sudah Rahmatul Khairi sudah Farhan Aditya Ini baru bergabung nih ya Farhan ya Ya Han Silahkan Han Silahkan Han Apa Ya Antum ada tugasnya Cuma Dua elemen Dia Coba Gak apa-apa Jelaskan aja dulu Tarih saat Bintang Sudah ada Bintang Masya Allah Iksan Harahab Sudah bergabung nih Silahkan Farhan Ya Mana Farhan Apanya Kan Mana tugas Antum Ini Ada cincin Coba Jelaskan Coba Dekat sikit Kok gak nampak Ustad Saya besarkan Ya Jelaskan Farhan Ya Cincin ini Mengandung Dua unsur Dia Unsur apa itu Dimana unsur Pertama itu Adalah Cangkangnya Cangkangnya itu Terbuat dari Besi Sementara Batunya ini Dari Alam Berbeda Alam Batu apa itu Beda Unsur Ini Namanya Batu Bacan Identik Sekali Dengan coraknya Apalagi Kalau ditengok Dari dekat Dia Dia Nampak Ada batik Warna Hitam Oh ada batik Batiknya Langkah Termasuk Langkah Patin Kalim Cimana Menurut Antum Mana Lebih patin Dengan Punya Antum Oke ya Anak-anak Ustaz Ini Ada tiga Yang Menjelaskan Tugas-tugasnya Masya Allah Sudah berusaha Bagi Ustaz Antum Berusaha Itu lebih baik Daripada Tak berusaha Sama sekali Ustaz Anak-anak Tahu Hari ini Hujan Iya kan Kalau Antum Tinggal di Kota Medan Hujan Kalau Antum Hujan Tidak disana Imam Enggak ya Hujan juga Hujan juga Deras 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 Bintang Hujan juga Disana Bintang Hujan juga Seluruh sumut Seluruh sumut Nampaknya Kita lanjutkan Pembelajaran kita Nanti yang Selain tiga orang ini Akan Memberikan tugasnya Memberikan tugasnya Melalui WA Ustaz Saja ya Jadi Antum Jaskan gambarnya Kemudian Anda tuliskan Penjelasan-penjelasannya Upayakan Kalau Antum Sudah mengerjakan Dalam bentuk Tugas Dikirim ke WA Ustaz Sudah Pasti benar ya Harusnya ya Karena bisa Antum Cari Baiklah Ini media Campuran Kemarin Kita sudah Jelaskan Sampai Tiga ya Tiga material Ini contoh-contoh Anak-anak Ustaz Tentunya Kalau bentuk Perhiasan-perhiasan Seperti ini Ini kan Benda aslinya Antum bisa lihat ya Benda aslinya Kemudian Diberikan Hiasan-hiasan Yang lain Sehingga Bisa lebih menarik Ditambahkan dengan Material Yang berbeda Ya Ini adalah produk Hiasan meja Dari bahan kerang Ini dia Awalnya kerang Kemudian Ditambahkan ya Ini Ornamen-ornamen Atau aksen Seperlunya Sebagai Hiasan lemari Atau Meja Ya dulu Kalau Antum Mungkin ya Kakek Antum Ya dulu Banyak model-model Perhiasan Seperti ini ya Hiasan-hiasannya ya Hiasan Tapi kalau di zaman sekarang itu Bentuk-bentuk hiasan Seperti ini Sudah tidak trend lagi ya Anak-anak usad Sekarang itu trendnya yang Mini Minimalis Ya kan Minimalis Ya namun dengan Lebih Kreatif ya Selain dipadukan dengan Bahan logam ini Anak-anak usad Produk kerajinan Fungsi hias ini Ditambah bentuknya Menjadi Memiliki kaki Ya ini Dikasih kakinya juga Ya Sehingga dapat berdiri Dan kokoh Ya selain itu Ragam hias yang diterapkan juga Sangat indah dan detail ya Nah ini model-model Hiasan-hiasan Zaman dulu ya Anak-anak usad Kalau sekarang Antum sudah Tidak menemukan lagi Desain-desain Dengan Bentuk seperti ini Sudah tidak trend lagi ya Sebagai contoh ya Anak-anak usad Dulu Zaman-zaman dahulu Itu banyak sekali ya Kalau kita lihat Rumah-rumah Adat contohnya ya Diberikan banyaknya Ornamen Hiasan-hiasan ya Tetapi rumah-rumah sekarang Rumah antum saja Itu sudah Jarang sekali mungkin Menggunakan Ornamen atau ukiran-ukiran ya Lurus-lurus ya Minimalis ya Itu yang lagi Di Trend di Saat ini Hal ini lagi ya Anak-anak usad Contohnya Ya ini Berbasis media Campuran juga ya Ini bisa juga Dijadikan tempat ya Pas bunga mungkin Bisa juga Kemudian juga Bisa dijadikan tempat-tempat Yang lain Ini juga sebagai Hiasan Seharusnya Anak-anak usad Ya Ini Ini Antum sudah bisa Menuliskan Ya tetapi Antum bisa melihat Di rumah Antum saja Gak usah Melihat kemana-mana Ya Kita Lihat Di sekitar rumah kita Ya Mungkin Benda-benda ini Terbuat dari bahan apa ya Kita identifikasi Kira-kira Bentuknya seperti apa Seperti si Ajis tadi Gucci Misalnya gitu kan Terbuat dari bahan apa Keramik Ya benar Dari keramik Dari tanah liat Ya jadi keramik Tetapi Ada gak bahan campurannya Fungsinya sebagai apa tuh Jis Sebagai apa tuh Jis fungsinya Jis Tempat duduk atau Cuman hiasan Jis Hiasan Hiasan Kalau Bisa serba guna juga sih Duduk bisa juga ya Tarok pot Oh tarok pot bisa ya Duduk juga bisa Iya Bisa ya Masya Allah ya Serba guna ya Seperti itu ya Anak-anak usad Jadi Sebenarnya Kita juga bisa Bisa merubah bentuk produk kerajinan Berbasis media campuran Atau disebut dengan deformasi Ya kadang-kadang kita Dalam istilah kita itu Apa namanya Modifikasi ya kan Bisa antum Modifikasi ya Anak-anak sekarang nih Sekarang kreatifitasnya Kreatifitasnya ini Suka memodifikasi Ya kan Ada yang punya sepeda motor Ya kan Bannya besar Dimodifikasi jadi Bannya kecil Ya kan Nah itu juga Kita bisa Membuat Benda kerajinan Yang sudah ada Kemudian kita Tambahkan Dengan Bahan-bahan yang lain Agar Bisa lebih Menarik ya Ini saya akan Jelaskan sedikit Manusia sebagai insan Senantiasa Mendambahkan hidup Yang Humanis Satu Kehidupan yang Laras Menyenangkan Lahir dan batin Manusia dengan segala pengalaman Akan selalu mendahulukan Kebahagiaan dan Kenyamanannya Ya Untuk beberapa orang Kebahagiaan itu menjadi Dambaan dan Akan sangat sadar Bahwa tiap orang Berhak atas kebahagiaan itu Ya jadi Anak-anak usat ya Kita bisa lihat ya Di sepanjang sejarah Ya Manusia memperlihatkan Ketergantungannya Kepada Kebendaan Ya jadi Sebenarnya Benda-benda Kerajinan itu adalah Juga bisa Dijadikan manusia Untuk mempertahankan Hidupnya Anak-anak usat ya Ya Misalnya nih Pakaian Yang kita buat Gitu kan Jadi bagai daun Dan tangkainya Bahwa keduanya Tidak dapat dipisahkan Bahkan keduanya Merupakan Perpaduan yang Erat Dan sulit Untuk Diabaikan Ya Tentunya Antum Perhatikan Ya Jika antum Menganggap sesuatu Ah usat Ini kan gak penting Ini usat Kerajinan-kerajinan Ini gak penting Bahwa sesungguhnya Kita ini Ya Keseharian kita itu Tergantung dengan Benda-benda Kerajinan Ya kan Tergantung Antum pakai baju itu Siapa yang buat Ya kan Bukan dokter yang buat ya kan Nah iya Antum pakai sepatu Ya Kemudian Peralatan Memasak Ya kan Kita tergantung dengan Benda-benda Kerajinan Tersebut Ya Jadi Pada anak-anak usat Ya Sebenarnya Hal yang kita Anggap sekarang ini Aduh usat Gak penting ini usat Ya Sesungguhnya ini akan bisa Menjadikan diri Antum Lebih mandiri Ya Lebih mandiri Jika Antum Serius Tekunin Ya Jadi Di era sekarang kita ini Ya Mungkin banyak sekali ya Orang-orang yang Memiliki Pendidikan yang tinggi Ya Kalau Antum mengharapkan seperti itu Banyak saingan Antum Di dalam dunia Pekerjaan Antum bisa Mengasah Skill keterampilan Antum Ya Bisa Sat Anastad punya Keterampilan nih Sat Di atas rata-rata Teman-anah Apa keterampilannya Anak jago main game Sat Ya kan Itu termasuk keterampilan gak tuh Ya Termasuk ya kan Iya Tapi coba carilah Keterampilan itu Ya Yang Bisa bermanfaat Untuk orang banyak Ya kan Misalnya Antum Pintar Menjahit Ya kan Wah Ternyata Ustad Ajis ini Ya kan Jago mendesain baju Bisa menjahit Ya Jadi kita nanti Kalau lebaran Pesan bajunya sama Ajis Masya Allah ya Ternyata Ustad